Obat untuk menambah stamina, tonikum, dan untuk menghilangkan nyeri otot. Mengurangi tingkat tekanan darah dan meningkatkan aliran darah. Memiliki sifat anti-inflamasi yang mungkin memiliki efek menguntungkan pada nyeri otot. Kandungan limonin dalam jahe merah memiliki manfaat untuk menghambat jamur kandida albicans, penyebab infeksi jamur pada area kulit. Manfaat jahe merah untuk peredah rasa sakit, ini dari hasil dari kandungan 6-gingerdion dan 6-gingerol di dalamnya. Kandungan tersebut dapat menekan prostaglandin sehingga meredakan rasa sakit. Jahe merah mengandung asam alfa-linolenat yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung, senyawa tersebut bekerja dengan membantu menjaga irama dan pemompaan jantung yang normal. Asam alfa-linolenat juga berpotensi untuk mengurangi pembekuan darah. Konsumsi jahe merah dapat membantu untuk menjaga kesuburan karena kandungan arginin di dalamnya. Arginin membantu tubuh memproduksi nitrat oksida yang meningkatkan aliran darah ke alat kelamin dan ovarium. Jahe merah dapat digunakan sebagai obat kumur agar mulut terhindar dari bakteri. Kandungan minyak aksiri di dalamnya juga dapat membuat tenggorokan dan rongga mulut tetap segar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menambahkan kapsaicin ke dalam diet, Anda dapat menekan nafsu makan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan asupan kalori dan menurunkan berat badan. Konsumsi asam klorogenat melalui jahe merah dapat membantu mengurangi risiko hipertensi, aterosklerosis, dan gagal jantung. Hasilnya, jahe merah dapat memberikan kemungkinan terapetik serta pencegahan untuk diabetes tipe 2 atau diabetes melitus. Jahe dapat digunakan untuk meredakan mual dan muntah. Jahe juga dapat membantu mual terkait kemoterapi dan kehamilan, seperti mual di pagi hari. Jahe merah mengandung gingerol dan sogaol yang berperan sebagai imunomodulator. Selain itu, jahe merah memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan.